Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di Youtube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, ditangkap oleh Komisi Pemerintasan Pemberantasan Korupsi, KPK, pada dini hari tadi. Penangkapan ini terkait kasus korupsi ekspor benih lobster. Diberitakan oleh Tempo, Edi Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta, sepulang dari lawatannya ke Amerika Serikat di pukul 1 lewat 2-3 menit waktu Indonesia Barat, dini hari tadi, hari Rabu. Penangkapan ini disebut atas dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur. Namun hingga berita ini diturunkan, KPK juga diberitakan masih belum memberikan pernyataan terkait hal ini. Salah satu kebijakan Menteri Edi Prabowo yang sempat kontroversial adalah mencabut larangan ekspor benih lobster, di mana hal ini juga yang diduga menjadi penyebab Menteri Edi ditangkap oleh KPK. Edi mencabut aturan larangan ekspor benih lobster yang sempat dibuat oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Puji Astuti. Edi Prabowo telah mengeluarkan Permen Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia. Ketentuan ini berlaku efektif pada 5 Mei 2020. Adapun Edi Prabowo menandatangani aturan ini pada 4 Mei 2020. Pertimbangan aturan ini antara lain untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, dan peningkatan devisa negara. Edi Prabowo merupakan pejabat yang juga politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Sebagai orang yang berada di lingkaran dekat Prabowo Subianto, Edi masuk ke jajaran Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024 sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan KKP. Jauh sebelum menjadi politikus, Edi Prabowo yang lahir pada 24 Desember 1971 ini pernah masuk ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKBRI. Saat diumumkan menjadi salah satu menteri di pemerintahan Joko Widodo periode kedua, Edi Prabowo diketahui memiliki harta kekayaan sekitar 4,5 miliar rupiah. Mengacu data Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, harta yang dimiliki Edi Prabowo pada 2019 terdiri dari harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan, alat transportasi, serta beberapa harta lainnya. Adapun selain berkarir sebagai politikus, Edi Prabowo juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari untuk periode 2004 hingga 2015 dan di PT Garuda Security Nusantara selama rentang waktu 2005 hingga 2015.